Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Baitulmal Selamat datang kembali di Baitulmal Channel Pada kesempatan kali ini Baitulmal akan bercerita tentang bertumuhnya Iblis dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diceritakan dari Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu Dia berkata bahwa Pada suatu hari Dirinya bersama sahabat lainnya Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sedang mengadakan pertemuan Di rumah salah seorang sahabat ansur Di Madinah Tiba-tiba dari luar rumah Terdengar seseorang Mengetuk pintu Dan meminta izin untuk masuk Orang tersebut berkata Wahai penghuni rumah Apakah kalian mengizinkan aku masuk Karena kalian membutuhkan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bertanya kepada para sahabat Apakah kalian tahu Siapa yang memanggil dari luar itu Para sahabat menjawab Tentu Allah dan Rasulnya Yang lebih tahu Wahai Rasulullah Lalu Rasulullah berkata Dia adalah iblis yang terkutuh Semoga Allah senantiasa melaknaknya Umar bin Khotob lalu berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya Lalu Rasulullah berkata Bersabarlah wahai Umar Apakah engkau tidak tahu Bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya Sampai waktu yang ditentukan Yaitu hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melanjutkan perkataannya Beliau meminta kepada sahabatnya Agar mendengarkan dan memahami ucapan Yang disampaikan iblis Setelah pintu dibuka Masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut Rupa iblis terlihat sangat mengerikan Dia adalah sosok tua Dengan mata buta sebelah Serta memiliki janggut Sebanyak tujuh lay Dan menyerupai rambut kuda Kedua kelopak matanya terbelah Dan memanjang ke atas Kepalanya seperti kepala gajah Yang sangat besar Gigi taringnya memanjang keluar Seperti taring babi Dan kedua bibirnya Seperti bibir macan Iblis berkata Salam untukmu wahai Muhammad Salam untuk kalian semua Wahai golongan muslimin Lalu Rasulullah SAW berkata Keselamatan hanya milik Allah SWT Wahai makhluk terlaknat Lalu Rasulullah berkata lagi Apa keperluanmu Wahai iblis Iblis pun berkata Wahai Muhammad Aku datang kesini bukan atasku maunku Namun karena terpaksa Rasulullah bertanya Siapa yang memaksamu Lalu iblis berkata Seorang malaikat dari utusan Allah Telah mendatangiku Dan berkata Allah SWT memerintahkanmu Untuk mendatangi Muhammad Sambil menundukkan diri Beritahu Muhammad Tentang caramu Dalam menggoda manusia Jawablah dengan jujur Semua pertanyaannya Demi kebesaran Allah Andai kau berdusta satu kali saja Maka Allah akan jadikan dirimu Debu yang ditiup angin Oleh karena itu Aku sekarang mendatangimu Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan Jika aku berdusta Maka aku akan menjadi debu Seperti yang dikatakan malaikat tersebut Rasulullah SAW bertanya Kalau kau benar jujur Siapakah manusia yang paling kau benci Iblis pun menjawab Kamu Kamu dan orang sepertimu Adalah makhluk Allah Yang paling aku benci Kata iblis Siapa selanjutnya Kata Rasulullah Yaitu penguda yang bertakwa Yang memberikan dirinya Mengabdi kepada Allah SWT Kata iblis Rasulullah bertanya lagi Lalu siapa lagi? Iblis pun menjawab Orang alim dan warak Lalu siapa lagi? Kata Rasul Iblis pun menjawab lagi Orang yang selalu bersuci Rasulullah bertanya lagi Siapa lagi? Lalu iblis pun menjawab Seorang fakir Yang sabar Dan tak pernah mengeluhkan Kesulitannya kepada orang lain Apa tanda kesabarannya? Kata Rasulullah Iblis pun menjawab Wahai Muhammad Jika ia tidak mengeluhkan Kesulitannya kepada orang lain Selama tiga hari Allah akan memberi Pahala orang-orang yang sabar Selanjutnya apa? Kata Rasulullah Iblis pun menjawab Yaitu orang kaya Yang bersyukur Apa tanda kesyukurannya? Kata Rasul Yaitu ia mengambil kekayaannya Dari tempatnya Dan mengeluarkannya Juga dari tempatnya Kata iblis Lalu Rasulullah S.A.W. pun bertanya lagi Menurutmu Orang seperti apakah Abu Bakar ini? Lalu iblis pun menjawab Ia tidak pernah menurutiku Di masa jahiliah Apalagi di dalam Islam Lalu bagaimana menurutmu? Umar bin Khotob Lalu iblis pun menjawab Demi Allah Setiap berjumpa dengannya Aku pasti kabur Lalu bagaimana pendapatmu Tentang Usman bin Afan? Iblis pun menjawab Aku malu kepada orang Yang malaikat pun malu kepadanya Lalu bagaimana pendapatmu Tentang Ali bin Abi Talib? Lalu iblis pun menjawab Aku berharap darinya Agar kepalaku selamat Aku berharap ia melepaskanku Dan aku melepaskannya Tetapi ia tak akan mau melakukan itu Karena Ali bin Abi Talib Selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala Di setiap waktu Lalu Rasulullah s.a.w. pun bertanya lagi Apa yang kau rasakan jika Melihat seorang dari umatku Yang hendak melaksanakan sholat? Aku merasa panas dingin Dan gemetar Kenapa? Kata Rasulullah Sebab setiap seorang hamba bersujud Satu kali kepada Allah Allah mengangkatnya satu derajat Jika seorang umatku berpuasa Kata Rasulullah bertanya lagi Lalu iblis pun menjawab Tubuhku terasa terikat Hingga ia berbuka Jika ia berhaji Kata Rasulullah Iblis menjawab Aku seperti orang gila Jika ia membaca Al-Quran Iblis pun menjawab Aku merasa melaleh Laksana timah di atas api Lalu Rasulullah bertanya lagi Bagaimana jika mereka bersedekah? Iblis pun menjawab Itu sama saja Orang tersebut membelah tubuhku Dengan gergaji Mengapa bisa begitu? Kata Rasulullah Sebab dalam sedekah Ada empat keuntungan Kata iblis Yaitu Keberkahan dalam hartanya Hidupnya disukai Sedekah itu Kelak akan menjadi hijab Antara dirinya dengan api neraka Dan segala macam musibah Akan terhalau Dari dirinya Rasulullah bertanya lagi Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Lalu Iblis pun menjawab Suara kuda perang Di jalan Allah SWT Rasul bertanya lagi Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Lalu Iblis menjawab Taubat orang yang bertaubat Rasulullah pun bertanya lagi Apa yang dapat membakar hatimu? Iblis pun menjawab Istighfar Di waktu siang dan malam Rasulullah bertanya lagi Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Lalu Iblis menjawab Sedekah yang diam Rasulullah menjawab Rasulullah bertanya lagi Apa yang dapat menusuk matamu? Iblis menjawab Solat fajar Rasul bertanya Apa yang dapat memukul kepalamu? Iblis pun menjawab Solat berjamaah Rasul bertanya Apa yang paling mengganggumu? Kata Iblis Yaitu majelis para ulama Bagaimana cara makanmu? Kata Rasulullah Yaitu dengan tangan kiri Dan jariku Dimanakah kau menawuni Anak-anakmu Di musim panas? Kata Iblis Di bawah kuku manusia Nabi Muhammad SAW Lalu bertanya Siapa temanmu Wahai Iblis? Iblis pun menjawab Yaitu pemakan riba Siapa sahabatmu? Pezinah Kata Iblis Siapa teman tidurmu? Memabuk Siapa tamukmu? Pencuri Siapa utusanmu? Tukang sihir Kata Iblis Apa yang membuatmu gembira? Lalu Iblis menjawab Yaitu seseorang Yang bersumpah Akan menceraikan istrinya Rasulullah bertanya lagi Siapakah kekasihmu? Lalu Iblis pun menjawab Yaitu orang-orang Yang meninggalkan Sholat Jum'at Rasul bertanya lagi Siapa manusia Yang paling membahagiakanmu? Iblis pun menjawab Yaitu orang-orang Yang meninggalkan Sholatnya Dengan sengaja Sahabat Baitulmal Semoga dengan mengetahui ini Kita sebagai umat Nabi Muhammad Selalu membekali diri dengan iman Melakukan amal yang membuat Iblis menjadi lemah Menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut Allah lah Maha pemilik ilmu pengetahuan Allahu'alam biswab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!